Kisah Mu'ajizat Luar Biasa Nabi Muhammad Saat Membelah Bulan Di dalam kitab Dulatul Nasihin dikisahkan Dahulu pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwakan Rasulullah SAW Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan membalas surat itu Ia pun lalu akan berkunjung ke kota Suci Mekah Pada hari yang ditentukan, berangkatlah ia dengan 12.000 orang ke Mekah Kesampainya di desa Aptah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Qurais Seperti apa sih Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal Sebaiknya tuan tanyakan kepada Bani Hashim Jawab Abu Jahal Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim Salah seorang keluarga Bani Hashim Lalu menjawab Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru Menghina dan menyebelikan Tuhan-Tuhan kami Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami Setelah mendengar cerita tersebut Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW Dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang Dengan menggunakan jubah merah dan surban hitam Rasulullah SAW lalu datang bersama Abu Bakar Aswitiq dan Siti Khatijah Sepanjang jalan, Siti Khatijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya Demikian pula Abu Bakar Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah SWT Kata Rasulullah SAW Sesampainya di desa Abtah Rasulullah SAW kemudian disambun dengan ramah Dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut Memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa Sehingga yang menyaksikannya terkagum-kagum Maka berkatalah Raja Habib Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mu'jizat Mu'jizat apa yang engkau miliki? Tanya sang raja Dengan tenang, Rasulullah SAW balik bertanya Mu'jizat apa yang Tuhan kehendaki? Raja Habib bin Malik keberan menjawab Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar Engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu Belah menjadi dua bagian Dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu Sebelah kiri dan kanan Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi Lalu suruhlah bulan mengakui Engkau adalah Rasul Setelah itu kebalikanlah bulan itu ke tempat semula Jika engkau dapat melakukannya Aku akan beriman kebaramu dan mengakui kenabianmu Perintah sang raja Mendengar itu, Abu Jahl sangat gembira sekali Ia menyangka pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya Akan tetapi, dengan tegas dan yakin Rasulullah SAW menjawab Aku penuhi permintaan Tuhan Kemudian, Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Kubaishi dan sholat dua rokaat Usai sholat, beliau Nabi Muhammad SAW Berdoa dengan mengadakan tangan tinggi-tinggi Agar permintaan Raja Habib terpenuhi Seketika itu juga Tanpa diketahui oleh siapapun juga Tulunlah 12.000 malaikat Maka berkatalah para malaikat Wahai Rasulullah Allah menyampaikan salam kebaramu Allah berfirman Wahai kekasihku Janganlah engkau takut dan ragu Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu Aku telah menetapkan keputusanku Se-Zaman Azali Tentang permintaan Habib bin Malik Pergilah engkau kepadanya Untuk membuktikan kerosulanmu Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan Serta mengganti siang dan malam Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat Tidak punya kaki dan tangan serta buta Allah SWT telah menyembuhkan anak itu Sehingga ia bisa berjalan Meraba dan melihat Lalu bergegaslah Rasulullah SAW Turun menjumpai orang kafir Sementara biasa Kisah yang kenabian yang memantun dari wajahnya Semakin bersinar Waktu itu matahari telah beranjak senja Matahari hampir tenggelam Sehingga suhananya pun semakin remang-remang Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa Agar bulan segera terbit Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang Terbelalah bulan Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW Mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya Tiba-tiba Suasana jadi amat meregangkan Ketika terdengar suara gemuruh Yang sangat dasyat Segumpal awan mengiringi turunnya bulan Ketangan Rasulullah SAW Segera setelah itu Beliau Rasulullah membelahnya Menjadi dua bagian Lalu beliau memasukkan ke langan baju Kanan dan kiri Tidak lama kemudian Beliau Rasulullah mengeluarkan potongan bulan itu Dan menyatukannya kembali Dengan sangat takjub Orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cermerlang Bersamaan dengan itu Bulan mengeluarkan suara Menyaksikan keajaiban itu Pikiran dan perasaan semua orang yang hadir tergunjang Sungguh ini bukanlah mimpi Melainkan sebuah kejadian yang nyata Sebuah mukjizat yang luar biasa hebatnya Yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik Ia menyadari Itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa Meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun Namun Hati Raja Habib masih beku Maka ia pun berkata Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya Rasulullah memotong pembicaraan Engkau mempunyai putri yang cacat bukan? Sekarang Allah SWT telah menyembuhkannya Dan menjadikannya seorang putri yang sempurna Raja Habib pun terkejut Karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu Yaitu lumpuh dan matanya buta Kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja Mendengar hal itu Betapa kebiranya hati sang Raja Habib Spontan ia pun berdiri dan berseru Wahai penduduk Mekah Kalian yang telah beriman jangan kembali kafir Karena tidak ada lagi yang perlu direkukan Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan tidak sebutu baginya Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya Melihat semua itu Abu Jahal jengkel dan marah besar Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib Wahai Raja Habib Engkau beriman kepada tukang sihir ini Hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya Namun Raja Habib tidak menghiraukannya Dan lalu berkemas untuk pulang Sesampainya di pintu gerbang istana Putrinya yang sudah sempurna Menyambutnya sambil mengucapkan dua kelima syahadat Tentu saja Raja Habib terkejut dan bertanya Wahai Putriku Dari mana kamu mengetahui ucapan itu Siapa yang mengajarimu Lalu Sang Putri pun menjawab Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan Perupawan yang memberi tahu Ayah telah memeluk Islam Dia juga berkata Jika aku menjadi muslimah Anggota tubuhku akan lengkap Tentu saja aku mau Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat Jawab Sang Putri Maka seketika itu Raja Habib pun bersuju Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT Subhanallah Kisah Mu'ajizat Hebat Nabi Muhammad Saat Berhadapan Dengan Abu Jahal Dikisahkan Abu Jahal adalah bagian dari dedengkotnya Para kafir Qurais yang kemar memusuhi Dan mencelakai Nabi Muhammad SAW Taktik dan siasat busuknya Selalu saja ada untuk menghentikan Da'wah Nabi Muhammad SAW Abu Jahal tidak segan-segan Merencanakan jebakan pembunuhan Untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW Namun Usaha busuknya Selalu saja digagalkan oleh Allah SWT Sehingga tak sedikit jebakan itu Mencelakai diri sendiri Alias senjata makan Tuhan Pada suatu hari Abu Jahal merencanakan Taktik untuk melakukan aksi pembunuhan Terhadap Nabi Muhammad SAW Abu Jahal Lalu memerintahkan orang-orang pengikutnya Untuk menggali sebuah sumber jebakan Proses penggalian sumber jebakan Lalu dilakukan hingga dalam Untuk menyamarkan jejak Ditutuplah permukaan sumber itu Dengan menggunakan rumputan Dan dilapisi tanah lunak Siapapun yang nantinya Melewati wilayah jebakan sumber itu Tentu akan terperosok Masuk ke dalam Selanjutnya Abu Jahal Memerintahkan para budak-budaknya Untuk menunggu jebakan sumber itu Jikalau nanti Nabi Muhammad Melewati sumber itu Dan berhasil terperosok Masuk ke dalam sumber Maka budak-budak Diperintahkan langsung Menibun sumber itu Dengan tanah Dengan begitu Nantinya Nabi Muhammad S.A.W. Akan tertimbun Dan meninggal dunia Di tempat Selanjutnya Abu Jahal Lalu pura-pura sakit Untuk mengelabuhi Nabi Agar datang menjenguk Ke rumah Abu Jahal Kabar sakitnya Abu Jahal Lalu menyebar Hingga sampai Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai seorang Yang berakhlak mulia Dan luhur Nabi Muhammad Lantas mendatangi Rumah Abu Jahal Untuk menjenguknya Meskipun Abu Jahal Adalah orang yang Kafir dan jahat Ketika Nabi sudah Berari dekat pintu Rumah Abu Jahal Tiba-tiba Malaika Jibril A.S.W. Datang dan Memberitahu Nabi Tentang adanya Sumur jebakan maut Yang dibuat Abu Jahal Malaika Jibril A.S.W. Mencegah Nabi Masuk ke rumah Abu Jahal Dan menyuruh beliau Untuk pulang saja Mengetahui Nabi Berbalik pulang Sontak Abu Jahal Bangkit di tempat tidurnya Lalu mengejar Nabi Untuk menanyai Alasan kenapa Kembali pulang Ia berlari Hingga lupa Dimana lokasi Sumur jebakan itu Berada Akhirnya Dengan tanpa sadar Abu Jahal Malah melewati Sumur jebakan itu Ia pun lalu Terperosok Masuk ke dalam sumur Tak disangka Jebakan sumur Jepakan sumur itu Mengenai dirinya sendiri Saat tambang Tangan kepada Abu Jahal Nabi Nabi Namun Namun Dikisahkan Ada lagi yang tinggal Tanganlah sebuah hujah di depanmu Minta Nabi Muhammad Sebuah pohon Sebuah pohon yang menjulang tinggi Seperti apa yang diinginkan Kefir Quraish Menyaksikan Mu'jizat luar biasa itu Para pemimpin Quraish Malah berkata Alangkah bagusnya Apa yang sudah kau Berbuat ini Tapi kami tak percaya Kepadamu Sebelum kau Kembalikan lagi pohon itu Kedalam batu besar Seperti sejakala lagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lantas berfikir Kemudian Tiba-tiba Malaikat Jibril Turun dan berkata Sesungguhnya Allah berkirim salam Kepadamu Dan berfirman Doa adalah darimu Sedang perkenan Adalah dariku Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu berdoa Maka Tiba-tiba Pohon itu pun Kembali lagi Kedalam batu Seperti sejakala Namun Setelah menyaksikan Peristiwa yang Menakjubkan itu Orang-orang Pemimpin Qafir Quraish Malah bangkit Dari duduk Dan berkata Betapa pandainya Kamu melakukan sihir Wahai Muhammad Tak pernah kami melihat Suatu orang pun Sepertimu